namanya siapa Purwaningsi Purwaningsi umur aslinya berapa tahun 41 41 oke tempat tanggal lahirnya dimana Madaleka tanggal bulan tahun berapa tanggal 1 bulan 1 tahun tahun 1977 oke tinggi dan berat badan kamu berapa di tinggi 150 berat 50 oke statusnya menikah atau cerai menikah punya anak berapa 3 umur berapa anaknya 24 13 anak 9 siapa yang jaga anak kamu kalau kamu datang ke Malaysia ibu 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 ada ibu kamu iya iya kedua orang tua masih ada masih masih ada iya keduanya masih ada yang satunya iya ayah amarhum ibu masih ada oke kamu berapa bersaudara saya cuma dua dua kamu urutannya keberapa ke satu yang ke satu oke kamu ada pengalaman kerja tidak dulu pernah kerja di mana di Qatar di Qatar berapa tahun berapa tahun di sana dua tahun dua tahun tahun berapa 2011 sampai 2014 oke di sana kerja apa saja kerja urus anak urus anak berapa jaga anak berapa anak dua umur berapa anaknya yang satu satu tahun tiga bulan yang satu tiga bulan jadi masih kecil-kecil kamu sanggup urus dua anak itu jaga dua anak itu sanggup apalagi yang satu masih baby seduh susu ya kalau malam sering terbangun tak sering ya yang kecil tapi kalau sama majikan kalau malam kalau malam sama majikan kalau siang kamu tapi yang besar yang satu tahun yang satu tahun tiga bulan tidurnya bareng sama kamu tidak tidak jadi kamu bantu jaga cuma siang hari saja malam tak ada ya oke jadi kamu bersih-bersih rumah memasak dan jaga anak kamu pandai masaknya pandai tak boleh boleh ya pandai ya kalau nanti majikan ajarkan kamu masakan Chinese atau India kari-kari itu kamu boleh belajar kamu bersedia boleh oke ya kamu boleh jaga kanak-kanak di bawah umur lima tahun boleh jaga baby baru lahir boleh tak boleh jaga jompo laki-laki bantu mandi bantu ganti pampers boleh tak boleh kemas-kemas rumah besar dua sampai tiga tingkat ada memasak cuci kereta kamu sanggup sanggup betul betul kenapa pilih ke Malaysia kerja kenapa pilih ke Malaysia kerja cari pengalaman cari uang oke oke kontrak kerja di Malaysia dua tahun tak boleh pulang sebelum finish ya mesti habiskan kontrak ya habis kontrak baru boleh pulang tidak boleh minta pulang dengan alasan apapun keluarga ada yang sakit ataupun meninggal tak boleh minta pulang karena terikat kontrak kerja ya mesti habiskan kontrak selama dua tahun kontrak tidak ada libur dan tidak boleh pegang handphone telpon ke rumah satu bulan satu kali saja ya dan untuk uang gaji kamu tiga bulan sekali transfer ke rumah separoh yang separoh simpan dalam tabungan jadi kamu mesti ada tabungan di sini ya tabungan dalam rekening atas nama kamu sendiri jadi tabungan kamu pribadi bukan tabungan orang lain bukan tabungan agensi ataupun majikan tabungan kamu sendiri ya nanti majikan akan bukakan rekening tabungan atas nama kamu sendiri jadi uang gaji kamu masuk langsung ke rekening dan kalau mau transfer tiga bulan sekali separoh saja paham ya paham ya paham boleh ikut aturan agensi ya bersedia ikut aturan agensi bersedia ikut aturan agensi ya bersedia ikut majikan non muslim ya oke makasih ya sama-sama sama-sama Terima kasih.